Baik, teman-teman sekalian, kita akan memulai podcast perdana ini Di tengah-tengah kita sudah ada Bang Zul Nah, bersama saya Saya, Pak Man Habibie Berusaha untuk memulai podcast ini Bang Zul, apa kabar? Gak biasa nih Gak biasa Ini, apa namanya Kita podcast perdana Percolaan Dan mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita perbaiki satu per satu Ini mau jujur teman-teman, ini kelihatan kita Di studio kita ini Studio ala kadarnya Saya gak tau, ini belum mandi dong Bang Zul Ini belum mandi Wah, kita tau dong Kita tau dong untuk habis setting-setting studio Setting-setting ruangan Kemudian kita coba Untuk trial Trial ya Podcast perdana Bang Zul, asli mana Bang Zul? Kita asli Provinsi Aceh Provinsi Aceh Apa yang bikin Bang Zul ini Sekarang di Jakarta ya Apa aktivitas sekarang di Jakarta? Kalau sekarang aktivitasnya pendidikan Selain pendidikan kita juga aktif Di organisasi Terlalu Perjuangan untuk perubahan Indonesia ke depan 2024 Jadi aktif di organisasi relawan juga? Betul Soal satu pasangan? Saat ini kita aktif di relawan MU Perubahan Oh MU Perubahan ya MU Perubahan tuh boleh cerita gak apa tuh? Nah, kalau MU Perubahan itu sebenarnya tergantung dari definisi orang Ada yang mengatakan MU Perubahan itu MU Ahmadiyah itu perubahan Itu yang terdiri dari tokoh-tokoh MU Ahmadiyah Yang memperjuangkan presiden 2024 Ada juga yang mengaktifkan MU Perubahan itu menjadi yang itu perubahan Artinya semangat para media Untuk meminginkan perubahan di 2024 Ada juga satu lagi itu Kumpulan masyarakat Masyarakat perubahan Nah, masyarakat, ibu-ibu, orang-orang tua kita di kampung Yang menginginkan harganya turut Harga bahan kebutuhan pokok Maka mereka bersatu dalam memperjuangkan presiden Yang lebih mengedepankan harga pokok yang lebih murah Harga pokok, pokoknya harga pokok ya? Kalau masyarakat, gitu Jadi siapa inisiator dari MU Perubahan ini? Dan dukungan ke pasangan nomor berapa nih? Nah, kalau MU Perubahan ini kita sudah bergerak hampir satu tahun ini ya bang Nah, organisasi kita ini dipimpin oleh tokoh muda Yaitu Bang Beni Pramula Siapa? Beni Pramula itu siapa? Beni Pramula ini kalau kita lihat dari background organisasi ini Sudah sangat panjang ini Dia sudah memimpin berbagai organisasi Dan juga berasal dari latar belakang yang bukan siapa-siapa Tidak seperti salah satu pas kalau kita saat ini Yang bukan siapa-siapa langsung jadi calon wakil presiden Tentunya kan itu ada di atas khusus Oh, tentunya tentu nomor dua Kira-kira begitu lah bang Siapa? Beni, Beni Pramula ini Tadi apa? Dibantu oleh siapa? Misalkan struktur sekjennya siapa? Ini siapa, latar belakangnya apa? Bisa ceritakan Terus ke depan mau ngapain aja nih? EMP Perubahannya Yakin menang gak nih? Orang pasangan yang dia dukung nih? Betul Nah, kalau kita lihat dari strukturan EMP Perubahan ini Terdiri dari aktivis-aktivis muda Nah, dipimpin yang pertama Bang Bini sebagai ketomu Dan juga ada Bang Abdul Rahman ini Yang sebagai sekjen EMP Perubahan Dan kedua tokoh yang memimpin pergerakan ini berdasar dari aktivis yang itu betul-betul aktivis Nah, yang sudah di uji kemampuan dan juga kredibilitasnya nih di organisasi Tapi aktivis-aktivis aja gimana? Karena kira-kira nih Nah, kan sering nih terdengar di aktivis Oh, banyak pengolah, pemain, segala macam gitu ya Olah capres, kemudian olah senior, olah benadur juga nih Nah, kira-kira ya teman-teman yang tergabung dalam perubahan ini Aktivisnya kayak apa? Nah, kalau kita melihat inisiasi awal berginya EMP Perubahan ini memang inisiasi dari keprihatinan Anak-anak muda terhadap kondisi bangsa saat ini Artinya mereka bergerak secara mandiri Secara potong rayong Membentuk suatu pertumbuhan yaitu EMP Perubahan Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaan Abang mengangkat aku tidak Nah, kita lihat dulu siapa-siapa di dalam EMP Perubahan Di dalam EMP Perubahan itu ada tokoh-tokoh sentral dari Muhammadiyah Nah, kalau kita berbicara Muhammadiyah ini tentu akarnya sudah sangat menakar Nah, ini menarik ya seperti saya sampaikan tadi EMP Perubahan ini orang mendefinisikan tiga elemen Nah, ada dikatakan tadi pertama Muhammadiyah untuk perubahan Ada milenial untuk perubahan dan ada masyarakat untuk perubahan Nah, kalau dikembalikan tadi ke pertanyaan awal Saya masuk di sektor mana? Tentunya saya masuk di milenial untuk perubahan Jadi, tidak ada alasan bagi anak muda Bagi masyarakat kita dan ibu kita yang inginkan perubahan Mari kita sama-sama berkumpul Kita sama-sama menyatukan dekat untuk perubahan 2024 Dan itu bagi itu banyak yang terlibat di organisasi ini? Kalau kita lihat dari pergerakan kita hampir satu tahun ini Dukungan terus-menerus datang dari masyarakat kita Dan dari struktur kita juga kita sudah lengkap Di 34 provinsi dan bahkan kabupaten-kota 514 kita sudah terbentuk Nah, sekarang Benar-benar itu udah andain kelewannya Nyalak mudahnya krimis 4 kelewannya Teman-teman guys, betul gak? Kapan apa program yang sudah dilakukan untuk membuktikan itu gimana? Nah, menariknya EMP Perubahan ini organisasi yang sudah sangat terorganisir Kita sudah terbentuk dan terdata lengkap dengan nomor HP-nya Dan bahkan sekarang kita sudah mulai pergerakan ke kader-kader resimen ini bang Di setiap TPS Artinya kita tidak hanya menyatukan dukungan Tapi kita juga melakukan pengawasan nantinya di TPS Supaya kecurangan-kecurangan ini tidak terjadi Cukup kecurangan terjadi yang sudah-sudah saja Dan kita harap ke depan kecurangan itu bisa kita minimalisir Walaupun tidak bisa kita pastikan kecurangan itu tidak ada Agenda yang sudah pernah dilaksanakan oleh EMP Perubahan ini apa ya? Bisa ceritakan? Nah, kalau agenda konser kita Kemarin, itu kan agenda yang sudah dilaksanakan nih beberapa waktu yang lalu Apakah misalnya kan banyak relawan-relawan itu Relawan secara mandiri Mereka bikin cerita tapi tidak tersambung langsung dengan presidennya Misalnya, apakah kegiatan dari EMP Perubahan ini sudah pernah mendatangkan calon presiden Misalnya, atau hanya segera tim suksesnya ada Atau murni rarawan ya Apakah tidak perlu ketemu dengan presidennya Kemudian yang penting dia ingin mewujudkan cinta kita bersama Dan setuju dengan visi-visi pasangan ya Ya calon kami Apakah pernah bikin rapat kerja Apakah bikin syawara Apakah bikin pertumbuhan Apakah bikin deklarasi Kayak gitu-gitu Nah, yang luar biasanya Bang Kita beberapa minggu kemarin itu Kita berhasil melaksanakan rapat kerja nasional Sudah, mas Sudah, jadi rapat kerja nasional kita itu dihadiri 34 korwil di Indonesia dan juga 514 korda Dan yang lebih luar biasanya lagi ya Bang Bang Itu juga dihadiri oleh calon presiden kita Bapak Anies Baswedan Yang pada kegiatan itu memberikan orasi politik yang sangat luar biasa Sehingga teman-teman dan juga kader-kader DMU Perubahan ini Lebih sempat lagi bergerak di lapangan Oh Pak Anies langsung datang ya Langsung datang Apa poin yang pesan yang disampaikan oleh Pak Anies Isu-isu atau pesannya ketika Rakyat Melasutin yang disampaikan oleh teman-teman Nah, isu yang disampaikan itu Tentunya pemerintah kita saat ini Yang diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan ini Tentunya berpihakan terhadap masyarakat Jadi pembangunan tidak hanya pembangunan di sektor bangunan Tapi yang pentingnya adalah pembangunan di sektor masyarakatnya Luar biasa ya Luar biasa Anak muda ini berarti sudah betul-betul perlahan-lahan kita lihat Mulai-mulai politik gitu ya Harapannya memang kita ke depan Apapun pilihannya Kemanapun mengarah anak muda Kita berharap anak muda se-Indonesia ini Bisa memilih, memilah Baik itu caleg, baik itu capres Betul-betul membaca Dimana latar belakangnya Isi-misinya seperti apa Tidak hanya sebentar ikut-bukan Mudah-mudahan Teman-teman memilih dengan cerdas Karena apa yang kita lakukan selama Pemilu yang dilaksanakan di bulan Februari nanti Apakah satu putaran maupun dua putaran Itu sebetulnya akan menentukan masa depan Dan nasib bangsa Indonesia Sehingga kita tidak melakukan proses pemilihan itu Hanya sekedar melaksanakan kewajiban Tetapi mudah-mudahan akan mewujudkan Indonesia Semakin baik Dan demokrasi kita semakin berkualitas Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya Dengan langsung berikutnya Terima kasih Salam Amin Salam Amin Amin Kalau saya Apa Apa salam 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 perubahan Salam perubahan Nah, menemukan Indonesia semakin baik Kemudian Bendera merah putih Semakin berkibar Di dunia interasional Terima kasih Sampai bertemu kembali Di acara Sukses Ini mendadak sekali Ada persiapan sama sekali Dikanya bagi enak Sampai bertemu kembali Terima kasih